Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kicau dimanapun anda berada dimanapun teman-teman berada salam satu hobi semoga kita selalu diberi kelancaran, diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarga kita aktivitas kita selalu diberi keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal oke sahabat kicau kali ini saya akan mereview ya tentang ternakan burung ciblek saya setelah sekian lama saya tidak menposting panen burung ciblek dikarenakan ada kendala-kendala di luar yang kawan ya itu kali ini alhamdulillah sih dari beberapa indukan di kandang ternak saya semua lagi pada angrem ya dan salah satu indukan ada yang waktunya dipanen ini yang saya akan panen ini alhamdulillah ciblek kapas kali ciblek kapas ya atau bisa dibilang cikris kalau di luar bandung ya dibilangnya cikris atau ciblek kristal begitu sahabat jangan lupa tonton terus videonya jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk di like komen dan juga subscribe untuk membantu channel saya supaya saya lebih bersemangat di dalam membuat konten tentang seputaran ternak ciblek ya ini salam pemula dari bandung ya teman-teman semua yang ciblek mania indonesia atau ciblek breder indonesia atau ciblek breder jawa tengah ciblek per jawa timur semua ciblek nusantara juga semua salam satu hobi salam migren ya karena yang saya rasakan itu ternak burung ciblek itu beda dengan burung-burung yang lain ya maaf nih buat peternak murey saya sendiri sih ternak murey ya selama saya peternak murey belum pernah ada indukan ngebuang anakan saya peternak nari belum pernah ada anakan dibuang sama indukannya begitu pun ternak-ternak burung yang lain mungkin ya karena yang saya pernah atau yang saya alami sekarang ini saya ada ternak kenari ada ternak murey dan lebih banyaknya dan lebih fokusnya juga saya ke ternak ciblek ya migrennya di ciblek itu ini ya teman-teman jadi intinya kunci dalam segala urusan itu benar sabar ya karena banyak pertanyaan maaf om saya mau nanya dua bulan burung saya dimasukin kandang ternak kok belum nelor jadi kuncinya adalah sabar ya di dalam indukan saya ini ada delapan pasang indukan ya ada yang sampai empat bulan baru bertelor ya jadi kuncinya adalah sabar sabar dalam segala urusan ya lebih utama lebih fokus lagi sabar dalam beternak ciblek jadi meskipun kita kasih ep atau kita kasih ulat kandang kita kasih ulat hongkong kita kasih jangkrik atau keroto apapun kalau belum dikasih rezekinya sama Allah ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya cuma karena kita hanya bisa berusaha ada pun hasilnya Allah tetap yang tentukan jadi untuk para sahabat pada teman-teman yang beternak ciblek yang pemula seperti saya ya kuncinya adalah satu sabar jadi meskipun beberapa bulan atau beberapa minggu belum bertelur ya kuncinya kalau dengan kesabaran kita dengan senang hati merawatnya insya Allah burung juga akan mengemberikan timbal balik yang baik buat kita jadi untuk ini saya akan mempanen ya panen burung ciblek kapas yang insya Allah tadi saya lihat di sarangnya itu ada dua ekor ya ada selamat dua ekor mudah-mudahan ya selamat sampai nanti dewasa ya tidak ada cacat tidak ada apa-apa karena ini burung sudah dibayar ya teman-teman kalau buat saya sih enggak neko-neko ya orangnya kalau ada yang mau ya saya jual kalau enggak mau ya masih banyak di rumah juga saya kurang lebih ada 30 ekor ya burung ciblek di rumah dengan tujuan saya ingin melestarikan dan membudidayakan burung ciblek ada pun hasilnya ada yang beli ya kita jual lumayan lah buat tambah-tambah beli pakan jadi intinya saya beternak ciblek teman-teman di daerah saya ini khususnya di daerah bandung ya daerah bandung itu burung ciblek itu sudah punah di kebun kalau 10 tahun kebelakang sewaktu saya masih unyu-unyu ya kalau kita main ke kebun teh itu masih banyak burung ciblek kalau sekarang sama sekali tidak ada jadi untuk itu saya ingin melestarikan burung ciblek dengan cara membudidayakan dengan cara beternak ciblek nah seperti itu untuk itu teman-teman kita lanjut ke kandang ternak yuk ya teman-teman untuk persiapan panen burung ciblek ya utamanya atau kita harus siapin buat naruh cindilan disini ya kita taruh wadah buat naruh cindilan seperti ini nah lanjut kita untuk ke kandang ternak ya semoga apa yang saya harapkan bisa terwujud oke teman-teman ini wadahnya buat naruh cindilan dan kita langsung masuk ke kandang ciblek untuk mengambil anakannya ya kandangnya seperti ini ya teman-teman cukup minimalis ini kandangnya ukuran 60 ke semeter tingginya cuma semeter 20 ya tapi membuat burung cibleknya nyaman dikarenakan kalau burung ciblek itu bukan tidak bisa diukur dengan besar kecilnya kandang yang penting si burung bisa nyaman dan itu yang akan membuat si burung berproduksi dengan lancar seperti ini ya teman-teman seperti ini anakannya ada di dalam ya jadi kita coba untuk mengambil anakannya karena ini anakan sudah usia 8 hari 8 hari waktunya cukup untuk dipanen ya teman-teman hati-hati kalau untuk panennya karena si indukan tidak begitu jinak jadi kita harus ekstra hati-hati karena si indukan bisa kabur bismillahirrahmanirrahim ya oke teman-teman oke sahabat maaf ya anakannya diambil ya biar kalian bisa punya anak lagi ya punya keturunan lagi Alhamdulillah nih ada dua ekor ya kita sukuri aja dua ekor udah ada dua ekor lumayan ya teman-teman nah seperti ini ya dia udah mulai kelihatan buka mata ya seperti ini teman-teman nah ini cible kapas kali cible kapas ya udah-mudahan jantan dua-duanya karena ini sudah dibayar ya teman-teman kasian yang udah naruh uang nah kasian yang udah naruh uang burungnya belum kebagian jadi di ternakan saya itu saya gak susah jual ya teman-teman sekalipun baru apa baru nelor aja udah dibayar untuk itu terima kasih sahabat terima kasih teman-teman yang sudah melihat atau menonton video saya sekali lagi jangan lupa like komen dan juga subscribe semoga teman-teman semua diberi kesehatan kelancaran Allah SWT amin ya robbal amin untuk itu salam ngebran salam migren salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati